Halo, sekernya ada aja orang tua ya guys. Wow, gimana bro? Gak ada bro. Astaga. Wow, gawat. Welcome back to Indogolf like YouTube channel. Hari ini gue mau main sama om-om keren dan gaul dari bandar golf. Ada om Krishna. Halo, apa-apa bro? Ketemu lagi kita. Ketemu lagi, thank you udah dateng. Dan ada om Bagos. Hai guys, kembali lagi kita ketemu. Terima kasih om. Kemarin udah di kalahin nih sama Leo. Oh iya, dibantai abis. Sekarang gue yang jadi hostnya di Indogolf, ya. Jadi kita akan teruputin Leo. Yoi. Karena kemarin kita digebukin sama Leo. Habis, bonyok-bonyok. Habis. Buat yang bonyok. Buat yang belum pernah, eh yang belum nonton. Video pertama dari hall 1-9 di Cengkareng. Ada di Youtubenya. Bandar Golf. Jangan lupa nonton, nanti linknya gue masukin di sini. Dan sekarang kita mau main di hall 10-18 Cengkareng ya. Ya. Formatnya 2v1. Jadi bandar golf kedua, lawan Indogolf X sendiri. Kita formatnya main struple. Jadi santai-santai aja kita. Jadi tetep dengan handicap yang seperti lagi digalakkan sekarang. Bahwa semua pemain harus punya handicapnya masing-masing. Tidak main scramble. Tapi the best score, kita akan melawan Leo. Siap. Sebenarnya agak gaimang nih. Kenapa? Karena tadi gue udah kasih tip tipis-tipis. Oh iya. Oh iya. Iya iya iya. Tapi tips lo mau jebak tadi. Oh iya iya. Itu strategi. Strategi. Oke buat temen-temen yang mau nonton keseruan kita, stay tune. Stay tune. Oke udah lama ga konten di Youtube. Akhirnya hari ini kita main di Cengkareng Golf Club. Oh 10. Tiap pertama. Cari lulus aja. Mudah-mudahan masih ada. Ada harapan Chris. Ada harapan. Ada harapan. Ada harapan kita. Barusan. Cari aman. Cara driver gue juga udah tadi diajarin. Waktu itu gue diajarin. Tapi liat aja nih. Kalau jelek berarti menjebak ajarannya. Waduh. Banana. Berarti ajarannya tulus. Ikhlas. Oh ikhlas ya. Gila ya. Tadi 9 hole pertama tee of gue tuh selalu di fairway. Giliran udah konten sendiri. Pressure. Langsung ke kanan. Mudah-mudahan bola kita masih ada. Yang gak percaya tee of gue tadi di fairway terus. Jangan lupa nonton di Youtube-nya bandar gue. Ya kalau berdua sih logikanya menang ya. Kalau enggak ke banget. Udah dua lawan satu. Tapi golop ya begitu. Belum tentu. Kita lihat aja hasil lahir. Bukan jauh-jauhan. Ya. Tapi. Hasil lahir. Hasil lahir. Ya kan. Ini jaraknya 1.60. Anginnya cuma bantu. Biasanya gue pakai 5. Sekarang gue pakai 6. 130. Oke. Bukan start yang bagus. Tadi udah penalti. Bolanya jadi gue ambil drop. Sisa 130. Gue coba. Nyari on aja pakai pici. Aduh. 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 Kekat-kekat. Balmarknya. Stopnya di situ. Untung pakai finger. Kalau enggak bablas. Baru satu-balu udah promosi. Hahaha Wow Masuk Hall 10, atau hall pertama di game hari ini Gue Boogie, Om Bagut Boogie Astaga Hall pertama Not a good start, Indo Golf Hack Boogie, Om Bagut Boogie Om Krisma Double, jadi Bandar Golf Dapetnya Boogie juga Mudah-mudahan sisa 8 hall kita bisa lebih baik Hall 11, ini par 4 pendek Tapi anginnya dorong On sea kayaknya gak bisa Tapi mudah-mudahan ada di apron Kita coba Aduh digur lagi Bagus Terus dong Aman, aman, aman Aman, aman, aman Aman, aman, aman Bangker itu masuk ke Aman, 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 aman Sesuai dengan Amal ibadah Hall 11 yang kareng Ini menurut gue hall yang sangat Tempting Karena ini drivable Jadi kalau bagus Kita di green Mudah-mudahan kalau gak bagus Terus bolanya tetap di fairway Buset Uh, kayaknya Kayaknya on ya? Kayaknya Maksudnya si on ya Kita lihat di depan Di gebukin lagi Kita kayaknya Belok Aduh Bunker Sialan Usaha Untuk Bisa Deket Dan berdih Ah, gue kenapa begitu Terus Lanjut Kabar Kabar, kabar, kabar Selalu bagus Kalau ada eagle chance di par 4 Jadi ini tadi kita Drive-nya cukup bagus Satu on Satu on Satu on Target deketin aja Supaya kita bisa dapat birdie Masih kanan ya? Kanan Banyak Setengah stick, pak Setengah stick Lihat di green-nya Kayak tangga Aduh, gak nyampe Aduh Masih ada harapan Dari tadi feeling lag patah kurang bagus Mudah-mudahan ini masih bisa berdip Walaupun agak jauh Tapi ini kayaknya Bisa satu patah Berapa? Kiri? Satu bola Belok dong Belok dong Belok dong Belok dong Belok dong Belok dong Aduh 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 Lag partnya jelek banget Gak boleh nyisain nih Masih sekitar Ya, 3-4 meter lah Mudah-mudahan masih bisa masuk Berdip 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 Berisно double Ah Padahal tadi pikir Bisa dapat Berdy Tembus hall pertama dapat bogi Tapi yang gak apa-apa Kita usaha lagi di depan Hall 12 Cengkareng Part 3 Jujur, setiap main cengkareng Ini adalah hall yang paling gue takutin Karena ini Part 3 yang cukup jauh Menurut gue intimidating Ini kita mau pukul jarak 220 Pakai HYBRID 2 Oh my god. Ada chance. Mana ndro? Gak ada ndro. Jadi dari baju aja udah ketahuan. Gue kan kaset. Generasinya udah beda sama Leo. Gue pake 3 wood, dia pake hybrid 2. Aduh ampun. Kurang anginnya kenceng banget deh. Anginnya kenceng. Minta driver aja dong. Driver. Aman? Yuk potong. Gila. Part 3. Bayangin. Second shot aja masih harus di keker dulu. Bisa ke pin. 60 meter. Mudah-mudahan bisa 1 chip 1 pad for far. Kelihatan agak lewat. Tapi mudah-mudahan. Ya at least masih bisa bogey lah. Udah habis ini 3 on. Buat bogey. Gak belok dia. Lewat belakang dia. Berarti ini buat nyeriin hole ini. Udah seneng sih kalau dapet bogey. T-offnya jelek banget kesana. Masih sering. Gila. Barangin bugi aja fist pump gue. Susah golf. Ini hole yang sangat sulit. Bisa dibilang sangat sulit di cengkareng. Karena ada pohon di tengahnya. Strokenya mungkin handicap stroke 1 atau stroke 2 nih. Yang penting kita lewat aja di sampingnya. Pohon. Karena dia dokle kanan. Cangkep bener om. Semat. Bisa terbola di sebelah. Sudah bola di sebelah. Bagus Chris. Terus. Terus. 13 yang kareng. Kayak kata Om Bagot. Yang dokle kanan. Terus di tengah-tengah ada pohon. Kita cari babyfet aja. Wow. Stay, stay. Aman sih. Wow. Gila. Mau babyfet malah baby draw gitu. Lewat bawah. Istilahnya apa? Stingray ya? Bukan ya? Stingray. Stinger. Stingray itu itu pari-pari. Gimana caranya ya? Dipunch aja dipunch. Gitu aja ya? Yoi. Ya malah kesana ya. Hampir bisa lah. Hop. Sekarang kita coba ada pohon di depan. Kita coba pakai rescue. Tembus dong. Waduh. Masih buruk. Masih ada bolanya. Sisa 1.60 kepin. Sebetulnya pakai 8 iron. Tapi karena depan ada pohon. Kita mau coba lewat bawah. Cari on aja. Masih on. Ada chance 2 pot. Buat par. Let's go. Masih bisa par. Tapi ini brakenya banyak banget. Jadi. Ya. Usahain 2 pot. Biar dapet par. Udah bagus di hall ini. Oh my god. Gila. Gak bisa lebih jelek dari itu sih. Itu udah paling jelek. Gitu esam banget sih. Ya. Kita mau buki nih. Aduh. Biar seri. Eh. Tapi dia masih bopar. Ayo. Ayo. Masuk. 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 Aduh. Aduh. Ayo. Ada contoh gak saya gak masuk sih. Ayo. Cukup jauh. Buat par. Salah. Salah. Nah, masalah nyontek loh, contohnya begitu sih. Iya. Tunggu lagi. 4 hole, udah 3 over. Lagi kurang bagus. Jangan nafsu berdi, kita tahan aja. Kalau bisa selesai 9 hole ini dengan 3 over, udah cukup puas. Sebenarnya kita udah kalah 2 down nih. Sama Indogovec, ya. Secara stroke-nya sih lebih kali ya. 3 mungkin. Parlima, kita punya kesempatan. Bisa berdi. Seperti Krishna yang penuh dengan harapan dan angan-angan. Ayo! Cita-cita jadinya sekarang. Digeber malah ke kiri. Ada? Kiri, kiri, kiri. Parlima, ke 14. Ada kesempatan. What? Ngurangin. Skor-skor yang udah terjadi di hole sebelumnya. Wow, bucat. Anjir. Gampang aja golos. Mudah-mudahan bisa di on. Gampang aja golos, ya kan? Kiri. Oke, kiri. Ini. Lumayan lah, not bad. Ini driver-nya gitu. Gila, ini oke banget pukulan gue. Anginnya lawan. Tapi ini kita tinggal sisa 150 meter ke pin. Mudah-mudahan bisa 2 on. Jadi birdie-nya gampang. Atau bahkan ego. Menceng banget anginnya. Kurang. Tapi masih bisa menceng pantat buat birdie. Let's go. Kurang ya? Ya, menceng banget ya anginnya. Iya, gila. Waduh. Kalah. 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 Nggak mau kalah, mohon babot. One chip one part. Buat birdie. Ini. Salah nge-cheapnya terlalu agresif. Jadi ini birdie-nya bakal lumayan susah. Tapi tetap harus masukin. Biar bisa birdie. Biar bisa. Iya. Biar bisa. Biar bisa. Oke. 9, 10, 11, 12, 13. Sampat hold, udah mulai terasa capeknya. Kita main defensif aja, cari part terus sampai selesai. Oh my God! Kanan lagi dong, biar gampang. Bagus, Chris. Terus, naik dong. Aman. Aman. Meskipun patah, jadi nggak gitu caranya. 3-0. Masih ada empat hold lagi, masih bisa bikin seri atau nggak menang satu. Lawan Leo Indo Golf Hague, walaupun tenaga sudah mulai habis. Jangan kiri-kiri, up dong. Jangan kiri-kiri. Coba. 1.60, tenaga sudah mulai habis. Kita pakai lima besi deh. Dan ini ada uphill juga. Jadi, yang penting kita on. Tuh, badannya. Masuk deh. Hop, hop dong. Tihati yuk. Tihati deh, tituan dikit deh. Terlalu kenal lagi. Kagak bagus belakangnya. Terima kasih. Aduh, ada itu lagi. Kiri-kiri, kiri-kiri, kiri. Aduh, masuk. Second shot, sisa tujuh iron, eh sisa tujuh iron, sisa seratus meter, tapi karena ada pohon, kita chip aja pakai tujuh iron, cari on. Astaga, udah empat on. Terus, ini par empat, par empat kan, mau bugi berarti, bisa lah. Oke banget, tinggal sisa kurang lebih 10 meter, dari tee offnya jelek tadi di bawah pohon, ini for birdie. Perty lagi? Par, par di sana, oke banget. Stop dong. Sebenernya dari tadi hybrid gua masih belum bagus sih. Tapi gapapa, kita coba aja. Mudah mudahan lurus. baju lu kan keren-keren banget nih dapet dari mana? Zino lah Zino sama dong kita kita tim Zino iya baju keren tim Zino dari cintailah produk-produk Indonesia jadi banyak ini yang terbaru nih ini yang terbaru buat temen-temen yang mau cari Zino Phoenix dan produk-produk sumo kedi lainnya bakal gue taruh di description jadi tinggal cek aja kalau suka tinggal beli 160 mainnya lawan banget harusnya pake lapan lagi coba tujuh airan iiii takut air dia gila jauh banget di kiri miring lah selamat menikmati selamat menikmati ini namanya rangefinder rangefinder dari golf buddy jadi dia namanya rangefinder aim l20 katanya sih ini rangefinder dengan shot tracker pertama di dunia jadi ini yang bedain tombol shotnya ini katanya sebelum mukul tuh lu pencet pukul, habis itu jalan ke bola sampai di bola, pencet lagi itu nanti langsung ngasih tau jarak pukulan kita muncul di appnya belum sempet gua coba karena ini gua baru pake beberapa hari nanti kalo udah gua coba pasti gua review di instagram eh jadi lupa jaraknya berapa hampir bunker gua masih bisa mencet one part buat park mudah-mudahan chip in kayak di hall sebelumnya gila aduh keren-keren sisa-sisa tenaga mudah-mudahan berdiri Unterschied Pasuk, masuk, masuk, masuk ли enggak gitu caranya enggak gitu caranya enggak gitu caranya target kita Kita ikutin aja caranya sih Om Krisna Ada juga cara gue dipakai Kurang senior Ada juga cara gue dipakai sama Indogolfax Lu bilang masuk apa enggak? Nah, Krisna sama Leo coba Yang galah Oke, Leo berarti iya Masuk Kurang bot Kurang Enggak usah disebutin geradakan Di part 3 ini bandar golf dua-duanya dapat par Jadi Indogolfnya enggak boleh kalah harus par juga Last part Kita sebenarnya bandar golf udah kalah Tapi kita hanya memperkecil kekalahan Memperkecil kekalahan Sisa satu hole lagi ya Satu hole lagi nih Satu hole lagi Satu hole lagi Kekejar udah enggak mungkin Gak apa-apa Hal terakhir kita tahan Kita finish strong Finish strong udah lemak banget nih padahal lihat Dan tembak Dan tembak Cauh nih pukulannya Cauh Oke Oke Hah Bisa Chris Yes Wajar kita kalah Umurnya Leo Dikali dua ke kita aja gak ketemu Halesannya ada aja orang tua ya kan Strong Stop dong Mungkin sekali Oke Yang penting strong Ini mulainya jelek Empat hole aja udah tiga over Tapi untungnya sekarang udah sampai hole Akhir Kita masih tahan tiga over Mudah-mudahan disini bisa Birdie jadi dua over Atau par aja deh Cuma gak apa-apa Lurus Lurus Arah bunker Mudah-mudahan lewat Kalo lewat bisa dua on Kalo gak lewat kita layup dulu Tiga on Nyari Birdie Nah ini part 5 ada air di sebelah kiri Kita save aja Tiga on Tiga on Tiga off nya bagus Sayangnya masuk bunker Karena lawan angin Gak bisa lewat Gak ada gunanya buat mincer green Karena di kiri ada air Jadi kita mau pukul ke jarak sepe aja pake pitching Kita cari Birdie Tadi dari bunker Sisa 90 meter Kita pakai limantem Mudah-mudahan bisa sesuai janji tadi Finish strong Tempelin di pin, berdik Sayang banget tadi jarak 90 Gak on the green Itu personally buat gue jelek banget Karena itu harusnya at least bisa 5 meter dari pin Tapi gak apa-apa, ini kita chip aja Pencipuan part for part Masuk Thank you We have finished strong Okay Ayo thank you Dua kali kita main Di episode kita Kita kalah Di episode-nya Indogolfite kita juga kalah Yang penting kita have fun Have fun dan banyak belajar Thank you so much Mudah-mudahan ke depan kita bisa kolaborasi bareng Ketemu lagi Nah kita bisa ngelawan you lagi Okay Thank you Thank you ya semua Okay selesai udah konten kita hari ini Main 2v1 Stroke play Lawan Indogolfite Lawan Bandar Golf Skornya pastinya berapa Nanti gue lupa Bakal kita update disini Kita main cukup Okay bertahan Meskipun 3 hole pertamanya Eh 4 hole pertamanya kurang bagus Tapi kita finishnya Masih 3 over Tapi yang penting kita have fun banget Bisa main sama om Bagot Om Grisna Yang gak kalah penting Thank you juga buat Cengkareng Golf Yang udah ngebolehin kita Konten disini hari ini Lapangannya oke banget Dan thank you juga Buat Sumo Caddy Yang udah support konten kita hari ini Jadi kalau kalian suka videonya Jangan lupa like dan subscribe Indogolfite Peace out Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!